Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Francisca Octavian dari kelas 11 TKJ Disini saya akan memberikan tutorial basic setting mikrotik Langsung saja alat dan bahan yang diperlukan adalah Laptop, mikrotik, dua kabelan, dan dua kabel Satu kabel internet, satu lagi kabel yang akan menghubungkan laptop dan mikrotik Dan keempat aplikasi Winbox Yang belum punya aplikasi Winbox bisa didownload di Google Langsung saja Angka pertamanya adalah Kita buka aplikasi Winbox Kemudian kita nyalakan mikrotik Lalu colok satu kabelan dari laptop ke port nomor 4 di mikrotik Kalau sudah di Winbox bisa kita refresh Kita refresh Ini sudah muncul Hal yang harus dipastikan adalah IP address dari mikrotik yang akan kita setting ini 0.0.0.0 Kalau masih 192 seperti ini Kita reset Caranya kita klik make address ini Kemudian pastikan username nya admin Huruf kecil semua Baru kita connect Kalau sudah masuk Kita langsung reset ke sistem Kemudian reset configuration Centang yang no default configuration Dan do not backup Kemudian langsung kita reset Klik yes Di sini kita tunggu dia mereset Nah dia otomatis akan keluar kayak gini Kita cancel Terus ini sudah terauto reconnect Jadi kita sudah masuk Kita bisa cek di sini Kita cek di IP address Nah sudah kosong Artinya sudah berhasil ke reset Sekarang langkah pertama konfigurasinya Kita ke interface Nah di sini ada port dari root mikrotiknya Oh ini Kalau tiba-tiba keluar begini Jangan panik Kita bisa langsung cancel Nah terus kita refresh di sini Kita klik make address Ini sudah 0.0.0 Terus kita connect lagi Nah di sini Jadi ini ada port dari mikrotiknya Enter 1, 2, 3, 4, dan 5 Yang ada tanda R ini Artinya ada kabelan yang dicolok ke situ Di sini kita akan ganti nama dari ether 1 sampai 5 ini Ether 1 kita ganti namanya menjadi one 1 Langsung kita ok Kemudian ether 2 kita ganti menjadi ap2 Kemudian klik ok Ether 3 ganti menjadi ap3 Kemudian klik ok Ether 4 menjadi lokal 4 Kemudian klik ok Ether 5 menjadi pppoe E 5 Kemudian klik ok Kalau sudah diubah namanya Kita bisa close Terus kita ke bridge Di sini kita akan membuat satu bridge ya Caranya adalah klik tanda tambah ini Kemudian di sini berikan nama bridge yang akan dibuat Misalkan bridge 1 Nah di sini langsung ok aja Di bridge ini kita akan menggabungkan dari ap2 dan ap3 Supaya bisa gabung Kita ke bagian port di bridge Kemudian kita klik tanda tambah Interface nya diisi dengan ap2 Bridge nya yang tadi kita buat Kemudian jangan lupa centang trusted Di apply lalu ok Tambah satu lagi Kita akan memasukkan yang ap3 juga Jangan lupa centang yang trusted Kemudian ok Kalau sudah buat bridge Kita akan setting IP address IP addresses IP yang akan kita setting itu yang bridge Local 4 dan pppoe 5 Kita tambah di sini Klik tambah Kemudian tentukan IP address nya Misalkan 192.168.10.1 Jangan lupa slash 24 Tergantung IP kelas apa yang digunakan Interface nya yang bridge Kita apply Kemudian ok Add lagi Untuk yang lokal 4 Slash 24 Di sini interface pilih lokal 4 Apply Network nya akan diisi sendiri ya Kemudian ok Add satu lagi Untuk yang pppoe Satu nama Jangan lupa slash 24 Kemudian pilih Kita apply Lalu ok Kalau sudah Kita sekarang colokkan kabel internet Ke port nomor 1 Di mikrotik Kita colokkan Sudah saya colokkan Bisa cek di interface Jadi ini yang One satunya Juga sudah ada tanda R Selanjutnya Kita ke IP DHCP client Kita add di sini Langsung Pastikan interface nya yang one Yang dimana Kabel internet kalian tercolok Kemudian klik ok Nah Sini kita bisa lihat Statusnya sudah bound Dan kita dapat IP DHCP Sekarang kita bisa cek Apakah mikrotik ini Sudah dapat internet Kita ping Di google Di nx google Nah ini sudah terconnect Benerin kabelnya aja Kalau kayak Ping 8.8.8.8 Kemudian enter Nah ini artinya Sudah berhasil ya Jadi sudah ada internet Selanjutnya Kita coba Ping di Di comment form nya Laptop ini Apakah sudah dapat internet Atau belum Nah ini destination House Unreachable Artinya Belum ada koneksi internet Di laptop Sekarang kita akan Setting Agar laptop ini Ini juga mendapat Koneksi internet Yang pertama Kita lakukan IP DNS Kita setting IP DNS Disini Ini Yang Server nya Kita isi Dengan 8.8.8.8 8.8 Kemudian yang bawah ini Merupakan Backup Jadi isi 8.8.4.4 Kemudian Langsung Kita Oke Selanjutnya Kita setting IP Firewall Nah Disini Kita Ke menu NAT Jangan Di filter Rules Jadi kita langsung Kena Kemudian Kita klik Tanda tambah Nah Nah ini Di general Pastikan Chain nya itu SRC NAT Kemudian Kita isi Out interface Diisi Dengan One Setelah itu Kita ke menu Action Di atas ini Lalu kita Pilih Mask Mask Wera D Yang ini Kemudian Kita Apply Dan Oke Nah Sudah Selanjutnya Ini bisa Di close Kita ke IP DHCP Server Disini Klik DHCP Setup Yang ini Nah Kita akan Menyetting IP Jadi Interface yang Sudah ada IP nya Itu kan Bridge Lokal Dan PPP Oke Jadi kita mulai Dengan bridge Kemudian klik next Next lagi Next lagi Di addresses To give out Ini Kita bisa Mengatur Klien Kita Jadi Seupama Dari 10.5 Sampai 10.10 Artinya kita Punya 5 Klien Nah Disini kita Next 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 Jadi Sukses Kita DHCP Setup Sekali lagi Interface nya Jadi Lokal 4 Kemudian Kita Next Next Saja Sampai Berhasil Oke Disini Kita Tambahkan Lagi Yang PPPOE5 Next 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 Oke Ini sudah Berhasil ya Tiga-tiganya Nah Kalau Sudah Sudah Begini Seharusnya Komputer Kita ini Sudah Dapat Internet Seperti Mikrotik nya Jadi Kita Coba Ping Sekali Lagi Mikrotik Pastikan Sengkol Ini Kita Klik 8 Ketik Ya Jadi Ini Masih Ada Internet Ya Kemudian Nah Jadi Ini Komputernya Sudah Terlihat Punya Internet Kita Coba Ping Di CMD Laptopnya Komputer Yang Kita Gunakan Sudah Berhasil Kita Juga Bisa Coba Buka Google Jadi Sekian Tutorial Set Basic Setting Mikrotik Dari Saya Semoga Bermanfaat Jumpa Lagi Di Tutorial Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 21 Minus Juga 它 F Juga